Tak dapat menahan emosi, masa mengamuk dan menghancurkan mobil SUV di jalan raya parung kebuatan Bogor Rabu Malam. Kemarahan warga ini dipicu akibat pengemudi mobil bernomor polisi B1684BJZ melaju ugal-ugalan dari arah BSD menuju parung. Pengemudi lalu dikejar oleh sejumlah pengendara motor. Nah, saat melintasi lokasi kejadian, mobil justru menghantam kerotawan. Dalam sekejap mobil tersebut hancur dirusak warga. Polisi yang datang ke lokasi kejadian melepaskan tembakan untuk membuarkan masa dan mengamankan pengemudi dari amukan masa. Tiba-tiba ada orang teriak, maling, maling, maling gitu kan. Nah, di teriak maling itu ada mobil yang kecepatannya tinggi. Nah, ketika kecepatan tinggi itu dia nggak bisa menghindar ketika ada perotuar di tengah. Nah, ada perotak air, mobil itu berhenti, kena nyangkut. Sementara itu, paman pelaku saat dimintai keterangan menyampaikan keluarga akan bertanggung jawab atas perbuatan keponakannya. Selain mengamankan satu orang pengemudi, bangkai kendaraan yang rusak juga dievakuasi ke Mapolsek Parung. Kasus ini kini ditangani Polsek Parung. Muhammad Juwenda, Bogor, Jawa Barat Aksi tawuran dua kelompok remaja terjadi di sekitar flyover Pasar Boci, Racas, Jakarta Timur pada selasa petang. Meresakan warga lantaran konvoy sambil mengacungkan senjata tajam belasan anggota geng motor di Sukabumi, Jawa Barat ditangkap polisi. Beginilah aksi tawuran dua kelompok remaja yang direkam oleh pengendara yang hendak melintas di jalan raya Bogor. Tepatnya di sekitar flyover Pasar Boci, Racas, Jakarta Timur pada selasa petang. Kedua kelompok remaja ini saling serang dengan melempar batu, kayu, dan senjata tajam. Dari keterangan warga, tawuran dua kelompok remaja ini diduga dipicu saling ejek di media sosial. Untuk mengantisipasi adanya tawuran, pihak kepolisian dari sektor Ciracas langsung mendatangi rumah pelaku. Dan meminta pelaku beserta teman-temannya untuk membuat pernyataan untuk tidak melakukan aksi tawuran lagi. Beginilah aksi belasan anggota geng motor di Sukabumi, Jawa Barat. Yang melakukan konvoy sambil mengacungkan senjata tajam pada Senin malam. Menindak lanjuti aksi yang meresakang warga ini, polisi pun langsung melakukan penangkapan. Dari keterangan kepolisian pada selasa siang, para pelaku konvoy dengan senjata tajam ini mencari geng motor lainnya. Karena dalam kondisi mabuk, akhirnya menyaksal ke warga yang melintas. Alhamdulillah, kami berhasil mengamankan 12 orang dari kelompok motor tersebut. Di antaranya, satu senjata tajam jenis selurit, bendera besar dari kelompok KPR, juga atribut dari kelompok mereka di antaranya kaos. Hingga selasa sore, tim unit reskrim Parung Kuda masih menahan dan memeriksa para pelaku geng motor. Kasus ini masih dalam penyelidikan maklosek Parung Kuda. Tim Liputan, CNN Indonesia Para pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, panik dan berusaha mengelamatkan barang dagangan dari Tortowal Jalan saat Salpo PP melakukan rahasia pada Rabu pagi. Sementara di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, sejumlah pengemudi ojek online Kocar Kacir saat Sudin Perhubungan melakukan razia parkir liar. Panik dan berupaya mengambil barang dagangan dari Trotowal Jalan. Inilah yang dilakukan para pedagang ke-5 di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat petugas Satpol PP melakukan razia di kawasan tersebut pada Rabu pagi. Seorang pedagang Soto bahkan mengeluhkan razia tersebut, lantaran dirinya sudah berupaya mencari uang halal. Namun selalu diusir oleh petugas karena berjualan di area fasilitas umum. Mereka menggunakan Protoar. Protoar untuknya pengguna jalan, tapi mereka berani-berani untuk berdagang di Protoar sepanjang jalan Jati Baru maupun depan Blok G maupun Blok B. Razia pedagang ke-5 akan rutin dilaksanakan mengingat majelah bulan Ramadan. Pasar Tanah Abang kerap didatangi pengunjung yang akan berbelanja. Sementara di Menteng, Dekata Pusat, kedatangan petugas studen perhubungan. Di jalan Kihaji Hoed Hashim pada Rabu pagi kemarin, sontak membuat dua pengundi ojal tancap gas kabur. Sementara pengundi ojal lainnya berlari keluar dari area restoran demi menyelamatkan sepeda motornya. Namun sayang usahanya tetap sia-sia. Bahkan beberapa pengundi ojal lainnya harus gigit jari saat mendapat sepeda motor mereka yang terparkir di bahu jalan telah dinaikkan ke atas truk. Tapi tau gak disini kan dilarang deh bang? Betul, tapi kan biasanya dikasih pak dengan jari kata-kata. Sekarang gak dikasih. Gak kemana sih sekarang? Petugas mengaku sengaja tak memberikan keringanan lantaran lokasi tersebut. Sudah sering ditertibkan namun ternyata belum mampu memberikan efek jerah. Seluruh kendaraan yang terjaring kemudian dibawa ke kantor sudut perhubungan untuk diproses lebih lanjut dengan sanksi tilang maksimal sebesar 250 ribu rupiah. Demi Putan, CNN Indonesia